Dinas Kesehatan Tabalong meluncurkan program gerakan 1 hari 2000 rumah bebas jentik pada puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-54 yang digelar 13 November tadi di halaman pendopo bersinar. Peluncuran gerakan ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk menekan penyebaran penyakit demam berdarah di Tabalong. Karena berdasarkan data Dinas Kesehatan hingga periode Oktober 2018 sudah terdapat 54 kasus penderita DBD di Tabalong. Dalam gerakan ini dilakukan abatisasi atau penebaran bubuk abate secara serentak oleh kader jumantik di 2.000 rumah warga. Terdiri dari 1.715 rumah di Kecamatan Murung Pudak dan 258 rumah di Kecamatan Tanju. Kedua kecamatan ini sengaja dijadikan sasaran abatisasi. Pasalnya dianggap berpotensi besar menjadi daerah endemis DBD karena wilayah padat penduduk dan kebersihan lingkungan yang kurang terjaga. Kepala Dinas Kesehatan Taufik Rahman Hamdi meyakini gerakan abatisasi ini dapat meminimalisasi perkembangan nyamuk Aedes ajetis penyebar virus demam berdarah. Jadi kita bisa memutus faktor nyamuk tadi ya, setidaknya mengurangi lah faktor yang menyebabkan nyamuk demam berdarah karena kita berharap kasus demam berdarah di Kabupaten Tabalong semakin berkurang karena ini juga menyangkut derajat kesehatan masyarakat. Gerakan Satu Hari 2.000 rumah bebas jentik mendapat respon positif dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sehingga Dinas Kesehatan mendapat penghargaan sebagai inisiator dari gerakan ini. Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan.